Bangkai kapal yang membingungkan dari seluruh kota, dan harta karun bersejarah hanyalah beberapa barang-barang dari buatan manusia yang luar biasa yang terletak di dasar laut, yang sedang menunggu untuk ditemukan. Ada banyak hal aneh dan indah yang telah terdampar di pantai selama bertahun-tahun. Dari manusia lego raksasa hingga bebek karat, inilah daftar hal-hal paling aneh yang ditemukan di lautan, yang akan kami persembahkan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like juga ya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru berikutnya. Number 5 Ancient Computer Ketika para perenang snorkel menjelajahi kapal karam di Pulau Antikytera pada tahun 1901, mereka tidak menyangka akan menemukan sebuah komputer kuno. Butuh beberapa tahun bagi para ilmuwan untuk mencari tahu persis apa perangkat seukuran jam di atas perapian. Namun berkat teknologi Sinar X, para ilmuwan dapat memecahkan teka-teki itu dengan para ahli, sekarang dapat dipercaya bahwa itu adalah bentuk komputer paling awal yang dikenal manusia. Mekanisme antikytera dirancang untuk melayani beberapa tujuan, termasuk mempredisi posisi astronomis dan gerhana kalender, dan menghitung mundur hari hingga olimpiade berikutnya. Hari ini, komputer kuno yang terpelihara dengan baik ditampilkan di Museum Arkeologi Nasional Sinar. Number 4 Giant Lego Man Coba bayangkan jika kita berjalan-jalan santai di sepanjang pantai favorit, hanya untuk menemukan patung Lego setinggi delapan kaki yang terdampar di pantai. Aneh kan? Itu menjadi lebih aneh ketika itu terjadi beberapa kali di seluruh dunia. Lego Man yang menampilkan t-shirt dengan tulisan Memorial Zen UR adalah karya pelukis dan pematung Belanda. Lego Lanet dan telah ditemukan di pantai-pantai di Belanda, Inggris, Amerika, dan yang terbaru, Jepang. Digosipkan sebagai seniman Grilia Anonim, karya Lanet menonjolkan figur Lego berukuran besar ini. Number 3 Lokomotive Graves Pada tahun 1985, Pawah Plus sedang menyelam di lepas pantai New Jersey untuk memetakkan dasar laut dengan magnetometer ketika dia menemukan dua kereta api. Kuburan Lokomotive yang berasal dari tahun 1850-an adalah tempat peristirahatan berair dari dua model planet langka kelas 2, minus 2, sampai 2T model kereta api yang hanya diproduksi untuk waktu yang sangat singkat. Tidak begitu jelas mengapa kereta api berada 90 meter di bawah air, tetapi sejarawan percaya bahwa mereka jatuh dari tongkang secara tidak sengaja atau sengaja terlempar dari kapal untuk mengurangi risiko tenggelam di Laut Tiangganas. Untuk saat ini, situs tersebut telah menjadi tempat populer untuk penyelaman bangkai kapal. Number 2 Robot Hand Underwater New York Sebuah jurnal seni multimedia digital menampilkan karya-karya yang terinspirasi oleh benda-benda tidak biasa yang terdampar di tepi kota New York atau yang bersembunyi di kedalaman perairan kota. Salah satu fiturnya adalah tangan mekanis yang kesepian dengan jari-jari yang diartikulasikan yang terlihat di pantai Great Kales Park Big di Staten Island oleh penduduk setempat saat mereka berjalan-jalan di musim gugur. Sisa robot itu tidak terlihat seram. Number 1 Robber Deck Saat badai tahun 1998, sebuah peti kemas yang membawa 28.000 bebek karat jatuh ke laut selama bertahun-tahun. Bebek karat tersebut sudah banyak terlihat di daerah pantai Skotlandia, Amerika Selatan, Hawaii, Alaska, dan Australia. Dikenal sebagai friendly flow artist oleh para pengikutnya yang mengikuti perkembangannya. Bebek karat ini telah dipantau secara ketat oleh para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aliran arus air. Dan itulah beberapa penemuan aneh yang ditemukan di lautan yang dapat kami rangkum versi Moskip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!